Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Di episode spesial kali ini, kita akan menggambar salah satu karakter dari Disney, yaitu Putri Salju atau Snow White. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, agar saya terus semangat dalam mengupload konten. Selamat menonton! Kita gambar dari atas ya teman-teman. Pertama, saya akan menggambar kepala dan juga wajahnya seperti ini. Kita gambar mirip seperti contoh. Terus dilanjutkan menggambar rambutnya. Ini Putri Saljunya, rambutnya pendek ya teman-teman. Lalu di atas kepalanya, kita gambar bandunya. Mirip seperti dasi kupu-kupu ya teman-teman. Jika sudah, kita akan menggambar mata dan juga alisnya. Kita gambar perlahan-lahan dan juga hati-hati. Tidak lupa, kita gambar juga hidung dan juga mulutnya. Mulutnya kita gambar kecil seperti ini. Ini ceritanya Snow White-nya sedang menghadap ke arah kiri. Oke teman-teman, ini dia. Kepalanya sudah jadi. Sekarang kita ke bawah, kita akan menggambar leher, kerah baju, dan juga lengannya. Kita gambar lengan baju bagian kiri dan juga kanan. Terus di bagian lengannya, kita tambahkan bulatan-bulatan seperti ini. Oke, seperti ini. Setelah lengan bajunya sudah, kita akan menggambar kedua tangannya. Kita mulai dari tangan sebelah kiri ya teman-teman. Kiri dari sini. Jika sudah, kita gambar tangan yang satunya. Ini tangan satunya, posenya sama ya teman-teman. Dan yang terakhir, kita akan menggambar gaunnya ya teman-teman. Gaunnya kita gambar panjangnya segini kira-kira. Oke, kita tarik garis sisi kiri dan juga kanan. Setelah itu, kita tambahkan garis-garis ini berfungsi untuk tekukan-tekukan gaunnya. Kita buat garis-garisnya berjumlah 5 atau lebih. Oke, kita tarik sampai ke bawah seperti ini. Kita satukan. Sekarang kita tinggal mewarnainya seperti biasa, agar gambarnya terlihat lebih bagus. Di sini saya siapkan beberapa spittle warna. Ada hitam, biru, dan juga merah. Kita pakai warna merah dulu. Di sini saya akan warnai bagian bantunya. Oke, bantunya sudah jadi. Sekarang kita berganti ke bagian bibirnya. Ini kita harus berhati-hati ya teman-teman. Karena bagian bibirnya cukup kecil. Jadi kita harus mewarnainya dengan hati-hati. Oke, bibirnya sudah. Sekarang kita ganti ke bagian bulatan-bulatan yang ada di bajunya. Oke, satunya juga diwarnai. Sekarang kita pakai warna biru muda ya teman-teman. Kita akan membuat garis di tengah sini. Setelah menggunakan spidol kecil, saya akan menggunakan spidol besar seperti ini. Saya akan hitamkan bagian rambutnya. Kita hitamkan secara merata, sampai rambutnya benar-benar berwarna hitam. Oke, seperti ini. Sisanya saya akan menggunakan spidol kecil agar lebih mudah. Ini spidolnya saya akan pinggirkan ya teman-teman. Sekarang kita akan beralih menggunakan oil pastel. Saya pakai warna putih. Saya goreskan di bagian pinggir-pinggir rambutnya. Oke, jika sudah kita gunakan jari untuk meratakannya. Sekarang untuk tangannya atau kulitnya. Di sini saya pakai warna pale yellow ya teman-teman. Atau kuning pucat. Kita goreskan mulai dari sini. Setelah itu, saya akan ambil cotton bud, lalu kita ratakan. Oke, tangan yang kiri sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke tangan yang satunya. Sama, kita juga akan ratakan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Sudah rata. Oke, kita warnai juga bagian leher dan juga wajahnya. Dengan warna pale yellow. Seperti ini. Di sini agak susah karena ada mata dan juga mulut. Usahakan teman-teman jangan sampai mengenai bagian itu. Kita tebalkan garis-garisnya yang tertutup oil pastel dengan spidol kecil. Di sini kita akan beralih lagi menggunakan oil pastel ya teman-teman. Saya ambil warna biru muda seperti ini. Sekarang kita warnai bagian pundaknya atau lengan kiri dan juga kanan. Kita rapikan lagi ya teman-teman. Kita mulai dari sebelah kiri. Lalu dilanjutkan ke kanan. Oke, kita ganti lagi dengan warna biru tua. Di sini saya akan mulai goreskan di bagian dadanya. Ini garis biru mudanya tertutup tidak apa-apa. Nanti bisa kita tebalkan. Oke, kita lanjut meratakan seperti biasa. Kita tebalkan sedikit warnanya dengan biru muda. Oke, langkah terakhir. Kita akan warnai bagian gaun bawah dengan warna lemon yellow. Warnanya kira-kira seperti ini. Oke, kita warnai tiga ruas dulu ya teman-teman. Ini sebagai tambahan untuk bagian pinggirnya. Saya tambahkan warna orange untuk memberi efek bayangan atau tekukan. Sekarang kita ratakan menggunakan cotton bud ataupun jari. Oke, kita akan lakukan hal yang sama pada ruas keempat, lima, dan juga seterusnya. Warnanya masih sama ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa pakai jari untuk meratakannya. Di sini saya pakai jari agar lebih cepat. Kita ambil lagi warna orange. Kita beri bayangan seperti ini. Gambarnya sudah hampir jadi dan sudah terlihat bagus. Kita teruskan saja sampai ruas-ruasnya tertutup semua. Oke, kita ratakan lagi pakai jari. Setelah itu kita tambahkan garis menggunakan warna orange. Disini teman-teman juga tidak harus menggunakan oil pastel. Tapi juga bisa menggunakan crayon, pensil warna, ataupun cat air. Oke, sudah hampir jadi ya teman-teman. Kurang satu lagi. Kalau teman-teman punya request, silahkan tulis di komentar. Nanti siapa tahu saya akan menggambarnya. Ini karakter Snow White atau Putri Salju cukup terkenal ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang suka nonton film Disney. Disitu banyak sekali karakter putri-putrinya. Ada Putri Salju, Putri Cinderella, dan sebagainya. Oke teman-teman, ini dia sudah jadi karakter Putri Salju dari Disney. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Saya akan dekatkan ke kamera. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.